Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkai segalanya amin ya rabbal amin baik itu the point aja tentang Pai Network kali ini langsung saja ini ada informasi dari Pibrate teman-teman Pibrate ini mencuitkan bahwa hanya masalah waktu katanya sebelum Pai go public artinya sebelum open my net total global ini dikonfirmasi dalam dokumen P core team terbaru diharapkan setelah hackathon ketika ekosistemnya beragam dan kaya kegiatan KYC akan dipromosikan dan open my net akan dimulai katanya jadi diharapkan Pibrate juga setelah acara hackathon ini ya persiapan fokus di KYC dan kemudian tak lama langsung my net begitu intinya ya fokus tahun 2023 akan berada di jaringan Pai jadi Pibrate targetnya tahun 2023 ini akan ada di jaringan Pai di blockchainnya Pai ya seperti itu oke kemudian dari Pitogo teman-teman Pitogo service ini mengatakan bahwa transparansi dan keamanan untuk Pai Anda di platform Pitogo Anda dapat melihat transaksi Anda di Pitogo apps ya Anda bisa mendapatkan poin di Pitogo dan mengkonversinya menjadi Pai nah jadi ada beberapa langkah di Pitogo untuk kita mulai sudah bisa memasukkan koin Anda yang sudah termigrasi ke available balance dan jika mau memindahkan misalkan koin Anda available balance satu atau dua koin ke Pitogo aplikasi Pitogo itu sudah bisa silahkan dan nanti ada konversi koinnya ke koin travel khusus ya gitu makanya kan jauh-jauh hari beberapa video saya bahas tentang bagaimana ini platform ya beberapa platform yang sudah ready platform internalnya Pai network Pitogo ini salah satu platform internal Pai network ya jadi bukan platform eksternal jadi mereka platform internal itu mengedepankan daripada atau mengadakan wallet sendiri atau dompet sendiri di setiap aplikasi ini berbeda makanya tidak mengutamakan exchanger disini ya jadi exchanger next mungkin diposisikan terakhir nanti ketikapun memang launching di bursa ya seperti itu makanya ini arahnya ke hybrid koin kalau menurut saya oke kita lanjut kembali dari Peebride teman-teman ya disini Peebride telah resmi menyelesaikan pendaptaran untuk Hakaton ya jadi Peebride juga ikut Hakaton teman-teman karena walau bagaimanapun Hakaton adalah pintu gerbang untuk orang-orang di palper pengembang ya untuk ikut di blockchainnya Pee dimana prospek kedepan bisnis ini sangat menjanjikan mereka yang sebagai pengembang memiliki peluang besar ya mereka punya keahlian IT bisa membuat sebuah aplikasi atau platform baik itu berbasis web atau berbasis Android disana jelas-jelas nanti ketika memang kita mau ada di jaringan Pee kita ada panduannya tersendiri ya untuk para pengembang teman-teman ini termasuk Peebride juga sama ya ikut Hakaton 2023 di mulai tanggal 9 kemarin dan berakhir acara Hakaton ini 1 Maret teman-teman ya mudah-mudahan ini menjadi pintu gerbang semuanya dan banyak juga beberapa yang sudah berhasil dan sudah disambungkan SDK nya makanya di apa dashboard Pee Network di awal itu ada video SDK nya bagaimana menyambungkan SDK nya ya kemudian bagaimana tata caranya dan lain sebagainya itu sudah mulai artinya ketika sudah terhubung dengan Pee Network atau Pee blockchain Pee para pengembang ini sudah mulai bisa running ya tinggal mereka bagaimana memarketingkan atau mempromosikan platform itu sendiri agar bisa digunakan oleh halayak banyak di seluruh dunia itu tujuannya jadi ketika semakin banyak platform yang digunakan manfaatnya semakin banyak digunakan oleh orang tentunya ekosistem berjalan dengan dengan baik adanya barulah disitu coin Pee menentukan value nah sekarang jadi masih masa enklos mainnet untuk menstabilkan atau apa namanya menyempurnakan daripada seluruh utilitas agar bergerak betul-betul baik adanya dalam ekosistem Pee Network begitu teman-teman ya Oke kemudian ini dari Pee Bright juga all-in-one platform for pionier jadi satu untuk semua katanya ya platform pionier nah disini ada di brainstormnya Pee ya Pee Bright ini sudah tertera all-in-one platform for pionier nah ini nanti kita coba buka apa namanya brainstorm teman-teman ya untuk melihat dan kita bahas Oke kita selanjutnya ini dari Bang Ben seperti biasa ya CEO nya BSC News ya Binance Smart Chain News katanya disini if BSC News build an app on Pee Network what should it be jadi jika BSC News katanya membangun sebuah aplikasi di Pee Network apa yang akan terjadi ngeri ya silahkan saja lah Bang ya kita mendukung Bang ya gitu ya Oke kita lanjut ini BSC News sendiri Wow katanya ya pihak atun benar-benar memanas lihat banyaknya proposal dari orang-orang yang tertarik dengan ekosistem Pee Network wih ngeri loh ini kemarin aja waktu kita membahas Hakaton ya di video saya tentang masalah Hakaton itu ribuan platform teman-teman ini perkaranya yang kita harus pahami bagaimana pergerakan berbagai macam platform ke depan ketika itu sudah menyentuh angka ribuan platform bayangkan yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat dunia apakah bisa dinilai project ini main-main Oh enggak teman-teman luar biasa ini the next king coba lihat aja nanti ya ngeri lah pokoknya oke kita lanjut nah ini juga nah ini contoh daripada apa namanya ambil dari developer portal ya developer portal disini ada beberapa yang sudah mengklaim reward ya reward coin pay nya karena berhasil untuk membangun sebuah platform yang kerjasama di blockchain nya fi disini ada create and apps membuat aplikasi sudah centang semua oke bonusnya 0,1 fi kemudian develop mengembangkan aplikasi membuat walet create walet disini ada read dokumen ya membaca dokumen konfigurasi apps development url menjalankan apa namanya aplikasi mengembangkan melalui sandbox nah ini 0,5 pai kemudian selanjutnya deploy memindahkan aplikasi kepada produksi artinya bisa digunakan lah ya dan ini real di blockchain nya pi sudah siap launching bergerak ini 5 pai artinya semua tidak ya bisa teman-teman bisa lihatlah yang coin pay yang didapatkan tidak seberapa bayangan teman-teman sebagai pionir yang menambang ini hanya cukup kabagi yang punya referral banyak paling cuman itungan jam terdapat tapi mereka harus mengembangkan platform yang sebegitu rumitnya orang-orang IT mendapatkan reward seperti ini lagi-lagi saya katakan ketika reward ini diukur oleh coin pay yang sebegini tidak terlalu banyaknya artinya dia punya nilai coin pay itu punya nilai teman-teman ya nilainya ini fantastis dan luar biasa makanya nanti coba kita lihat ada beberapa investor crown atau investor ambasador tingkat ETH mengatakan apa ngeri loh oke nah ini juga ya sudah claim rewardnya sudah di claim ya contoh daripada teman-teman developer kita di sana yang siap ke depan memanjakan kita dengan berbagai macam platform dan kebutuhan kita all of online ngeri loh oke kita lanjut nah ini kenapa saya cantumkan untuk VUSA ini akun ini gini loh teman-teman jadi pembelajaran buat kita coba teman-teman bisa lihat I am sending you one five five is a new digital currency developer by Stanford PHDS with over 40 million member jadi di sini dia seperti biasa mempromosikan painet tool kenapa saya angkat ini yang saya tahu beberapa bulan yang lalu lalu bahkan dia sekitar 4-5 bulan yang lalu ini pi akun ini sebegitu me apa ya sebegitu mencerca bahkan artinya memendaunkan lah ya sorry ya artinya memerandahkan lah projek ini ya karena mungkin dia kurang yakin atau belum paham betul dan sebagainya tapi apa yang terjadi dia tetap sekarang mempromosikan karena melihat perkembangan makanya kan artinya apapun itu bahasa di luar sana nah ya biarkan saja nanti dia akan melihat pergerakannya sendiri dan sekarang yang masuk painet tool ini bukan orang biasa lagi ini yang yang saya bilang akan the next king of cryptocurrency karena orang yang masuk yang bergabung yang join itu bukan hanya orang biasa tapi elit global udah pada masuk ini ini yang jadi yang jadi bikin kengerian saya ini Oke lah kita lanjut nah ini dia yang sadis yang saya katakan tadi painet work will make a lot of crypto millionaires in 20.000 23 ya jadi eh apa namanya Hai Emily universe siapa dia sebetulnya kenapa dia bilang pinet work akan membuat banyak orang menjadi milioner kripto siapa dia coba kita lihat nah Emily universe siapa dia is all interconnected the closely crypto investment specialist dia spesialis investor Iya am tingkat ambasador ETH ngeri eh kalau udah begini udah udah ngeri lah saya lah ya Oke lah kita lanjutlah itu udah ya anggap kita bisa bukti lah ya Oke pitogo service nah ini yang saya ceritakan tadi di pitogo ini sudah ada ya langkah-langkahnya sudah diberikan bahwa ketika kita mau depositkan koin kita ini sudah bisa ada informasi kita tinggal transfer ke aplikasi kita sendiri melalui mana melalui pi browser di aksesnya juga pitogo melalui pi browser walet kita dari pi browser dan disini tidak meminta kode prase aman dan memang ini adalah utilitas internalnya painet work temen-temen jadi kalau misalnya temen-temen mau transfer silahkan ada caranya nanti disana kalau untuk biaya travel itu ada namanya travel walet ya ada travel walet kemudian nanti setelah kita transfer ke main walet main walet utama kita kalau untuk membayar travel jalan itu ada di travel walet kita tinggal di konversi saja di dalamnya waduh ngeri ya memanjakan kita memudahkan kita waduh kita udah kayak raja dah Oke kita lanjut saja nah ini dari kimawong seperti biasa dia mengatakan seperti ini fungsi pay nomor satu uang digital semua orang ya uang digital semua orang untuk barter barang dan jasa itu fungsi pay ya jadi uang semua orang one money one word ya artinya satu uang satu dunia katanya begitu ya ya insyaallah mudah-mudahan memang ada nilai baik intinya kan kita begini eh apapun tujuan landasan dan sebagainya ketika memang itu ada nilai maslahat ya kita bantu kita dukung ya artinya kita bersyukur toh tujuannya kita adalah untuk kemaslahatan perbekalan hidup kita ya kan apapun itu mau one money one word ke mau one money for all ke ya intinya kita ikut aja yang penting ada kemaslahatan buat perjalanan hidup kita nomor dua mata uang digital berdaulat super yang bergantung pada mata uang digital berdaulat untuk pergi ke luar negeri jadi kalau misalkan namanya mata uang berdaulat begini yang saya pahami ya ketika kita pergi kemanapun kita tidak perlu yang namanya ketemu dengan exchange offline kita bawa uang kita nyari exchange offline kita tuker mata uang kita kertas kita terima uang baru kita bisa belanja tidak serepot itu nantinya jadi kalau banyak platform yang menggunakan piecoin ini kita pergi kemanapun kita tinggal akses pihak online pihak pon semua kita posisi mau ngapain mau hotel ada kita pergi ke Filipina di Filipina kita cari hotel kita tinggal di Pitogo kita cari hotel dimana kemudian kita misalkan butuh taksi-taksi yang ada bayar pihak mana kita lihat di Pitogo ada di Filipina misalkan contoh seperti itu semuanya menggunakan handphone dan bayar pakai pie Anda tinggal mau doang jalan dan nanti mudah-mudahan bagi kita yang umat muslim umroh pun seperti itu gitu bagi teman-teman yang umroh Oke di Pitogo ada umroh umroh nah misalkan ya sudah tercantum Oke kita jalan ke sana atau lokal Indonesia ada bagian trepel yang siap dibayar dengan pie pesawatnya juga ditanggung semuanya kita bayar pakai place aja banyak sekarang seperti Samira dan sebagainya ya ngeril Oke nomor tiga blockchain web3 tempat aplikasi web3 aktif tidak ada kripto lain yang bisa melakukan ini ya tiga hal besar itu adalah menjadi tolak ukur masa depan Kenapa dibilang bahwa uang ini mata uang digital mata uang painetok ini dibilangnya adalah mata uang yang berdaulat terjadi ataupun tidak dipercaya ataupun tidak tidak usah mempercaya orang yang ngomong seperti saya tetapi kepercayaan itu tumbuh setiap manusia berarti pasti harus ada bukti tunggu tinggal waktu kalau misalkan memang tidak terjadi ya sudah berarti omongan yang pernah kita dengar seperti dari saya saat ini anggap fake fake itu pasukan begitu ya artinya nggak benar tapi kalau misalkan memang itu semua betul terjadi adanya ya jangan nyesel artinya kalau misalkan kita memang memang tidak ada kontribusi dan tidak menjadi pionir di dalamnya begitu makanya kita sebagai pionir bersyukur teman-teman ya ngeri ya luar biasa Oke teman-teman kita lihat sekarang eh brainstorm ya kita cek and recheck bagaimana keadaan sekarang ya dulu pernah saya bahas di video khusus membongkar daripada pemahaman brainstorm ada sudah beberapa bulan yang lalu tapi sekarang kita coba cek and recheck lagi teman-teman ya supaya lebih gamlang bagaimana sekarang perkembangannya karena ada banyak perubahan juga teman-teman ya kita lihat sepintas aja Oke teman-teman ini kita coba buka pi brainstorm ya Nah ketika masuk ada notif seperti ini kita oke aja Nah kita lihat ya Oke di sini ada proposal 2023 ya ini banyak sekali artinya berbagai macam platform disini banyak ya teman-teman ya ada ada Ilana Ilila Ibrahim apa ini awareness campaign ini adalah kesadaran apa ya kemudian ini Spanyol ya kemudian pitrepel nah ini pitrepel juga pilon piwo dua pokoknya ini banyak sekali ya saya hanya tidak menjelaskan satu-satu artinya ini semua platform ya semua platform yang 2023 Banyak sekali ribuan nah ketika teman-teman mau kontribusi disini pain network itu atau picor tim memberikan eh apa namanya semacam kayak choice kepada kita untuk memilih mana yang kira-kira kita butuhkan ya nanti yang paling banyak itu yang akan coba dievaluasi oleh picor tim ya Nah di sini makanya sekarang ada review teman-teman Nah di sini ada 4000 boleh dari sini kita klik langsung tapi kalau kita klik review ya sini kita klik review kita tunggu sebentar Oke kemudian oke teman-teman ini lama ya jadi belum keluar mungkin jaringan biasanya lemah kalau jaringan lemah seperti ini ini agak lama biasanya di sini ada review ini hanya untuk kita memilih mana yang kita tertarik untuk aplikasinya kasih like aja ya kasih like seperti ini kita coba back dulu nah seperti ini ya di sini juga boleh misalkan pitrepel kita klik Nah kalau di sini kan like nya enggak ada ya mana ya Nah sekarang di sini ketika klik triple apa pitrepel kita klik di sini ini ada project bindstrom url nya ada di sini jadi nanti ini sudah ada nih ya Nah kita coba cek yang lain Nah ini juga ada pilon kemudian apalagi piword ini ada nah waktu dulu itu belum belum ada ya sebelum hackathon tahun ini belum ada untuk brainstorm url nya ini menandakan apa menandakan sudah disiapkan oleh pi network dan teman-teman boleh lihat url nya di awalnya bukan http atau www bukan ini menandakan bahwa ini pi network sudah posisi di web 3 teman-teman ya luar biasa ngeri ya Oke kita back kemudian ini proposal ya purpose dan ini keterangan di sini yang sudah tempoh hari saya bahas ya di part saya di part 2 kalau nggak salah untuk judulnya hackathon ya ini jadi udah udah dibahas jadi nggak perlu dibahas lagi termasuk juga hadiah-hadiahnya ya sempat tempoh hari kita bahas kita back aja oke ini untuk chat ya ini discover ya pencarian di sini banyak sekali teman-teman artinya teman-teman bisa cek and recheck ya ini peer-to-peer mana nanti yang akan lahir yang akan fix kita gunakan maka platform seperti ini akan contohnya seperti ini teman-teman ya seperti ini nah jadi ini contoh-contoh platform yang kita bisa gunakan dengan pbrite spilling pnetbook ya kemudian pcomporter pidao dan lain sebagainya p81 ini semua platform yang nanti kita bisa akses ya fungsionalitasnya tergantung kita butuh apa butuh barang dimana seperti itu ya jadi memang awalnya dari sini awalnya ya jadi ada dari pengajuan kepada pain network melalui hackathon ya proposal dulu nah gitu ini ribuan ini luar biasa ya ngeri ya open pblok kemudian apalagi ini pgame nft sovv ya HR administration pisosial itu banyak sekali vnergy luar biasa ini hanya sepintas aja teman-teman artinya gambaran buat teman-teman bahwa ini betul adanya ya proposal 2023 sudah mulai banyak dan teman-teman bisa bantu review ya apa aplikasi mana aja atau platform mana aja yang teman-teman butuhkan seperti itu yang tertarik loh yang menariklah oke itu aja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya dan saya bisa memberikan keyakinan bahwa ini adalah betul-betul project yang sangat luar biasa yang memiliki nilai fantastis ya hanya perkara waktu saja kita harus sabar menunggu biarkan ini semua menjadi ekosistem yang sempurna ya buat masa depan kita amin ya rabbal amin baik itu aja mohon maaf bila ada salah-salah kata wabillahi tipe kode wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati